Nah coba sampai lihat kuartil bawah daripada tabel distribusi frekuensi di bawah ini Kuartil bawah itu kuartil 1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil 1 plus 1 per 4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil Dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikalikan dengan panjang kelas Sekarang kita tentukan dulu kelas kuartil Karena totalnya disini adalah 100 Namanya kuartil data dibagi menjadi 4 Data dibagi menjadi 4 berarti ini ada sebuah data Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 Ini Q1, Q2, Q3 Kalau datanya ada 100, Q2 berarti antara data 50 sampai 51 Berarti Q1 berarti apa? 25 sampai 26 Berarti data ke 25, 26 dimana? Nah disini kan? Nah ini adalah kelas kuartil 1 Tepi bawahnya berapa? Oke maka Q1 sama dengan 4, 4, 5 plus 1 per 4 N nya berapa? 100 min Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 12 Dibagi dengan frekuensinya 20 Frekuensi kelas kuartil kan? Kemudian dikali dengan panjang kelasnya berapa? 5 5 Berarti 4, 4, 5 plus Berapa disitu? 25 kurangi 12 13 Per 20 Dikalikan 5 Coret Coret berapa? 4 13 13 Dibagi 4 Sama dengan Kalau 12 dan 3 kan? 3,25 Sehingga jawabannya 44,5 plus 3,25 Berapa? 47,75 Apa jawabannya? E Gampang gak? Wajib bisa ya Karena yang penting sampai novel dengan rumus Kalau gak kuartil yang muncul biasanya mau modus Ya Seperti itu Modus media Rata-rata gak pernah Rata-rata gak pernah muncul di UN Kalau soal seperti ini Tapi kalau IPS masih muncul Tapi kalau IPAT jarang sekali muncul Yang sering adalah kuartil 1 Kuartil 2 Kuartil 3 Median Mod Modus Ingat Kata lain dari kuartil 1 adalah kuartil bawah Kuartil tengah itu sama aja dengan median Kuartil atas sama aja dengan kuartil 3 Bisa dipahami ya? Eman sekali kalau gak bisa ngerjakan soal statistika Eh silahkan ditulis Kata lain dari kuartil 2 Kata lain dari kuartil 2 Kata lain dari kuartil 3